Hai shush all right guys kembali kembali bersama saya Oktai jadi guys di video kali ini kita akan membahas tentang shi... rupa kode weh kita akan membahas tentang Shikanoin Heizu guys Heizu ini adalah karakter baru weh kayak dua hari kemarin diperkenalkan sama Mihoyo dan kita udah lihat di sini dia itu adalah detektif dari Tenryo Commission nah ini komisinya punya Ayato sama Ayaka itu Oh enggak sih kaya nih biasanya anemo terus bintangnya apa sih namanya alakwilah apostelasi namanya Ceprus minor Cervus Cervus minor guys Cervus minor iya besarnya ini kayak persilangan dari Kazuha dan juga Rosaria mereka punya hubungan gelap Apakah ini alasan kenapa Rosaria sering keluar malam Apakah ini alasan kenapa Kazuha sering mengembara nih mana saya tahu oke lanjut kita langsung ke segi lagi jadi ini video nggak bakal lama banget dan perlu disclaimer dulu bahwa video ini dibuat di early jadi ini early banget jauh mungkin kalau kalian lihat eh di masa depan nanti ya kalian lihat kok udah nggak cocok skillnya sama semua talentnya mungkin karena udah ada update dan perubahan gitu ya jadi kalau misal video ini kurang relevan ya udah ganti aja videonya mungkin saya udah buat update yang lebih baru kalau ada yang lebih baru saya taruh di sana ya saya taruh di sana nanti kalau belum ada ya berarti belum judul di sana ya Oke kita langsung lanjut aja jadi dia ini karakter yang lagi hype guys kenapa karena dia itu adalah seorang karakter yang weapon type-nya itu katalis tapi dia itu punya meledemik guys jadi meledemiknya itu dia nyerangnya dari jarak dekat gitu loh ini bener-bener suatu inovasi yang bener-bener membuat saya tuh mikir kayak uh ini baru namanya inovasi kayak laken kalian tahu enggak lakaya lak di black cover yuris lakbrek lover pesisya iya komen dia tuh gelut-gelutnya dari jarak dekat guys laki nih guys nah pokoknya laki nih lho guys like gelut dari jarak dekat guys ini keren banget sih ini kemarin waktu ngobrol sama temen saya di itali woi bakal jadi keren sih nih misalnya ada karakter katalis yang bisa apa yuk utamanya tuh visse makik martial artis keren banget sih woi dan ini uh jadi renan prediksinya tepatnya elemennya aneh mau kemudian ulang tahun tanggal 24 Juli siapa yang lontong tanggal 24 Juli selamat ulang tahun hijau kemudian kita lanjut ya di dia tuh ascennya aneh modemik bonus ya ini sama kayak punya Shukro Shukro juga aneh modemik bonus guys best attacknya enggak terlalu tinggi menurut saya walaupun lebih tinggi dari punya Shukro tapi kan Shukro semainnya utamanya kan elemental Master ini ini isu kayaknya bukan sih telan jadi normal attacknya ini yang ini bener-bener animasinya keren banget sih keren parah dia ada lima kali tahap serangan dan menurut saya ini di tahap 1-5 ini bisa tiga kali nge-sroll kalau misal dia itu punya internal cooldown yang normal dan biasa yaitu tiga kali serangan dan atau dua setengah detik setiap nih suruh enggak bisa enggak bisa suruh enggak bisa enggak bisa suruh nanti charge attacknya tuh ngitung sendiri kayak internal kudoni kalau nggak salah di katalis itu pengguna katalis untuk charge attacknya punya stamina nya juga ini aneh ini dia punya 25 tog itu rendang ke atas gitu loh pengen oke yang lain tuh pengguna katalis 50 kesni 50 kemudian kita lanjut ke elemental skillnya kayaknya ini jadi sumber damage utama ini ada dua jenis dia tap sama hold nah enggak salah Nek perkiraan saya saya juga belum 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 pasti sih ini masih masih rumor-rumor jadi saya lihat itu kok dari animasinya kayaknya itu itu kayak mirip-mirip kayaknya jin guys ya bisa di hold bisa di taptop dia kayak gitu tuh Nah kalau misal ditahan itu kalian bisa dapet stack declension ini tag declension ini juga bisa ditapin dari pasifnya dan maksimal 4 stack kalau udah 4 stack nanti kalian dapet yang namanya conviction effect nanti nambah demik juga nah setiap stack ini nambah demik tergantung ini guys ini nanti kalian tambahin level skill kalian tambah punya berapa stack ditahan kemudian nanti dapat conviction nah ini nanti ditambahin ini juga terus jadir demik tinggi banget sekitar sembilan ratusan kalau tadi saya ngitung sih bisa di level 9 ini lu misal maksimal yo kemudian dari stek itu bisa bertahan satu menit tuh lama ibu guys dari betul fit udah lama banget itu kudoni 10 detik sama kayak punya nih Ayaka ini sumber demik utama menurut saya jadi oh ya nanti kita lihat seperti apa kayak eh ini demik terbesarnya dia dari dari sini kemudian kita ke elemental persenya namanya windmaster kick jadi nanti dia kayak kayak nembak cannonball gitu karena ini anemo guys jelas lagi akan elmen-elmen anemo masa nembak elektro kan aneh nah terus dia itu bisa menciptakan yang namanya vakum slager namanya vakum slager kena musuh nanti musuh itu ada elemen lain hydro pyro cryo elektro nanti itu bisa menciptakan efek windmaster iris nah windmaster ini nanti berdasarkan kayak berdasarkan nunggu kiko yunilah ngasih area of efek demik ini maksimal cuman ada empat windmaster iris itu ya tiap semua musuh dari semua musuh tiap kali penggunaan ini cuman bisa ada empatan nggak bisa tambah isi dari konstelasinnya kemudian nah ini nanti windmaster irisnya demikin segini kemudian ini demikin dari voodoo style vakum slager demikin jenis pancen wangel tapi aku yang menukui ya nanti scalingnya sih ya biasa way sih guys enggak sing tinggi banget tapi enggak sing kecil banget lumayan nah ini yang unik di sini ya yang yang bagus di di sini kudernya dia 12 detik kemudian rikosnya 40 ini punya dilup bisa di spam ini guys jadi spam dan kemungkinan enggak butuh energi recharge banyak-banyak 120 mungkin udah cukup 110 paling kemudian kita masuk ke pasif talent nih ini pasif utamanya dia kayak punya Razor kazuha kayak ya sama jadi nggak bisa di-stack kalau misal kalian pakai mereka di satu tim ya efeknya cuman bisa pakai satu tok salah satu dari mereka kemudian asensi satu nih ini dari nambahin stack dari ada klensinya ini setiap kali si hijau ini memberikan swirl kalau dia di on-field ya kalau di off-field nggak bisa kalau dia di on-field memberikan swirl nanti dia dapat namanya satu declension ini nanti nambahin damage dari heartstopper strike elemental skillnya itu nanti bisa tercipta setiap 0,1 detik nah kalau dari normal attack itu bisa banget sih doable banget gitu dari attack 1 sampai 5 ini udah menciptakan tiga kali swirl tambah charge attacknya ditahan bisa atau bisa nanti 1 sampai 5 terus gabung ulti ngoyo wisokuyukes dapat serul juga paling enak main taser sih menurut saya nanti kemudian ini penetratif penetratif pen penetratif reasoning reasoning nanti kalau dia habis memberikan damage menggunakan elemental skillnya itu nanti partinya akan mendapatkan elemental mastery 80 mirip kayak punya sukrosnya sukros cuma 50 tapi tapi bagus sih guys ini hitungannya karena dia kayak neki nggak main dengan elemental mastery kayak aneh loh tapi kita bisa sih untuk konstelasinnya ini konstelasi yang menurut saya bagus banget dari konstelasi 1 sampai 6 ini kepakai semua bener-bener worth it banget selesai satu bisa ningkatin attack speed dari normal attacknya dia bisa sampai 15% dapat tercipta setiap 10 detik nah itu bertahan selama 5 detik jadi yo kuldernya sekitar 5 detik nanti kalian switch off switch in lagi udah bisa dipakai lagi jadi bagus ini bagus banget pertama buat yang jadi dia sebagai driver di tim-tim kayak taser gitu tuh cocok banget ini guys c2 nah c2 ini nanti dari persenya itu kalau kena musuh nanti ciptain kayak pusaran angin nyedot dia bisa nyedot nyedot musuhnya jadi bukan cuman ngontalin musuh kayaknya ini mengontalin tok ini guys dari elemental skill dan persenya ini ngontalin tok itu cuma mendorong musuh gitu loh nah ada c2 ini nanti ultinya bisa jadi crowd control c3 c3 ini naikin level dari elemental skillnya menurut saya ini cocok banget sih karena damage dari normal eh dari tempat dari elemental skill ini skellingnya lumayan tinggi ini kemudian c4 nah nek kalian punya c4 ini udah enggak perlu energi Richard sih menurut saya udah udah cukup ini walaupun cuma 13,5 ini kayak itu udah cukup untuk ngisi dia kalian punya 110 120 udah udah ketutup banget sih itu karena dia butuh cuman kecil ini cuman 40 energi kos nah yang ini c4 ini nanti naikin level dari bersedia c6nya nah itu nanti ini bagus banget sih guys naikin kritika rate dan grid damage sih elemental skillnya dia ini damaknya utamanya datang dari sini bener-bener diutamakan loh mesti kritikal nek kritikal damaknya tinggi mantep ini ngebuildnya jadi tambah gampang keren sih guys keren asli jadi yong nukwi langsung kita masuk ke buildnya guys nek buildnya menurut saya sih ada dua sih guys yang pertama itu fokus virus viridescent venerar tapi kalian masuk ke kredite kredemik yang kedua itu viridescent venerar juga tapi kalian masuk elemental mastery nek menurut saya lebih prefer ke kredite kredemik ini si hijau ini karena dia untuk potensi jadi support itu yuk kecil sih guys enggak kayak sukros yang bisa naikin elemental mastery tergantung elemental masternya dia atau bisa naikin elemental damage bonus berdasarkan elemen apa yang di infuse di ultinya dia nek nek si hijau ini enggak guys dia enggak ada kayak gitu dia cuman naikin 80 elemental mastery dan udah ya kayak enggak gitu jadi menurut saya mending ngebuild dia ke arah kredite kredemik di fokusnya kredite kredemik attack kemudian nanti energi recharge energi recharge ya agak terakhir enggak apa-apa karena dia butuhin cuma 40 dok nah yang terakhir baru elemental mastery kalau misal ada sih enggak naik masukin enggak apa-apa yang kedua elemental mastery saya kurang-kurang yakin elemental master ini tapi mungkin bisa mungkin mungkin kalau udah ya enggak tahu sih kayaknya enggak enggak sih tetap kredite kredemik lebih prefer kredite kredemik tapi alternatifnya bisa pakai elemental mastery Oke lanjut untuk weaponnya weaponnya menurut saya tetap antara nih widget sih guys wc2 kotel sih Genshin saya tak matiin ya tadi saya masih kurang yakin untuk senjataan ini ada beberapa banyak tuh ini menurut saya tetap pertama ke the widget the widget dulu karena bisa naikin attack yo elemental damage bonus yo naikin elemental mastery ini kepake semua ini buat jizu ini bisa-bisa dipakai semua gitu yang kedua kalian misal pakai solar pearl ini nanti kemungkinan juga ini normal attack increase elemental dan elemental berserinti kan ngesting nge-stroll dulu kalau dia itu mau nge-elemental skill yang tahan itu video tetap kepake kemungkinan besin slotnya solar pearl ini guys karena dia naikin kriterit juga tuh kemungkinan ini bagus sacrificial fragment juga bisa dipakai royal buang fototape ember sama trailing tails itu mungkin bisa mungkin tapi sayang itu logis dia lebih ke demik dealer yang karena saya tuh kayaknya lho black leaf agate mungkin bisa nih musuhnya banyak guys mungkin bisa tapi kurang-kurang recommended kemudian untuk bintang lima neyo kalian milih wwe pokoknya ngaran saya bisa sih dipakai kecuali yang ini everlasting moon glow ini pokoknya jangan yang ini ya kalian pakai lainnya ini kita bisa kagura memory of dasensi kagura ini kurang maksimal tapi dia punya kredemik pokoknya disitu yang lainnya kita ya masih masih masuklah urut nah untuk masalah tim kome sebenarnya tim kome saya masih belum bisa memprediksi terlalu jauh tapi mesti dia itu bagus untuk driver kayak nih driver itu kayak karakter yang on-field ketika kalian mainin tim-tim misal kayak taser jadi mereka yang jadi apa nih akhlas menukulah pokoknya saya juga kurang-kurang pasti itu bener-bener pora istilah komen nanya pertama itu sepertama itu mungkin kalian bisa pakai tim taser belum tahu tim taser itu apa tim taser itu kayak bangsaan elektro charge menolah gampangnya bisa pakai official kemudian kalian bisa pakai Bidu yang terakhir kalian bisa pakai sing show gini nih nama mesti tanya aiki waki kurangi ileriki guys eh seksu banget ikhro dingin nah kayak gini ini tim taser ini bisa dipakai ini gajwa di hijau ya hijau ini ke pokoknya gampangnya kemudian ini Bidu bisa diganti mungkin-mungkin mungkin lu guys kuisinobu aku ya enggak tahu guys bisa nubukus pun enggak di sini tapi mungkin bisa mungkin bisa kalian bisa taruh kuisinobu kan kuisinobu bisa ngeheal gitu loh dia kalau misalkan enggak takut sama healing healingnya ya enggak papa karena si hijau ini nanti lebih ke damage sih jadi nebisnya senjatanya jangan pakai prototype ember tapi dia bagus buat driver kayak il ini tim pertama tim keduanya mungkin tim friskes wah tim versi mesti langsung kok tim bristo isoway guys masuk akal minimal juga gitu loh karena dia ini ini saya lihat dia nggak nge-plunge dogit juga enggak ada heavy attacknya dia enggak pakai Claymore kan yang artinya semua demiknya dia itu enggak akan menciptakan efek shatter gitu loh kemungkinan kemungkinan enggak akan menciptakan efek shatter jadi untuk main friskom itu masih doable gitu jadi masih mungkin itu lho possible video itu sih dua timnya misal main tim kayak tim-tim negyu jelas enggak sih jelas enggak gitu misal main tim kayak gini nih mungkin misal tim kayak vaporize ini saya juga masih belum terlalu yakin gitu loh guys karena dari internal cooldownnya siapa duluan nih nanti siapa yang cooldown duluan cepeng nanti disulur duluan dan ini sianglinya keisi enggak gitu loh kemudian nanti kalian bisa pakai karakter yang lainnya apa enggak gitu saya masih belum sampai kesana tapi kemungkinan yang udah lumayan pasti itu yang dari frisk tadi sama teaser ini kemungkinan ini yang oke terus nah ini pertanyaannya yang mungkin ini nanti jadi title di videonya yuk apakah hijau ini cocok untuk dijadiin satu dengan kasuha ya menurut saya masalah cocok atau enggak eh sebenarnya enggak terlalu guys kenapa karena si isu ini bukan tipe pemain elemental mastery dia itu mainnya kita lebih ke kredite kredame gitu loh guys karena dari elemental skillnya juga nek crowd controlnya kurang sih guys misal kayak kalian main kayak jinn itu kan kalian main kayak jinn itu juga sebenarnya dia itu mencar ke musuh yang bukan bukan nge grouping musuh gitu loh jadi kalau untuk mainin elemental master itu kayaknya tuh masih kurang loh guys apalagi dia kan melee tuh artinya dia dari jarak deket dari jarak deket itu ngehit musuh yang jauh dengan mengutamakan damage roll itu kayaknya lebih susah gitu loh kalau mau ya harus deket gitu loh jadi kalau misal di elemental mastery full mungkin mungkin enggak cocok tapi ini misal iya pun tetap enggak sama kazuha kazuha ini nanti tetap dia mainnya di tim lain gitu loh karena nanti sayang ini buffnya kazuha nggak kepake gitu jadi tetap enggak cocok sini sama kazuha kemungkinan gitu tuh kalau kalian mau ngebuild si heizu nanti jadi bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan jangan jadikan patokan karena ini masih early banget kalau salah pun itu yung mesti masih salah ini nanti mesti ada perubahan sedih stay tune aja kalau misal saya nanti ada update heizu klik like subscribe aja lupa biar kalian enggak ketinggalan infonya ya kan punya yus kayaknya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge terima kasih oke oke